Intro Oke haleluya Bersyukur sekali pada pagi hari kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan apapun Bapak Ibu tidaklah satu kebetulan di saat kita ada di tempat ini kita datang ke gereja kita memberikan hati, memberikan telinga kita untuk mendengar disitulah sebenarnya kalau kita mau perhitungkan waktu-waktu di dalam hidup kita ini adalah waktu yang terbaik dimana kita investasikan ini di hadapan Tuhan bagaimana kita pasti sebelum datang ke tempat ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya kita persiapkan baju yang terbaik kita persiapkan hati yang terbaik kita persiapkan telinga untuk mendengar bahkan seluruh dari kehidupan kita kita persiapkan untuk Tuhan dan inilah the best time prime time dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kita bersekutu dengan pribadi yang begitu luar biasa begitu besar tadi waktu saat kita menyanyikan lagu Lubuk Hati saya sedikit tersentuh dengan sebuah lirik yang kita nyanyikan sama-sama sampai masa tuaku kau tetaplah Tuhanku Bapak Ibu kita mungkin di usia saat ini kita merasa bayi-bayi saja kita merasa semuanya begitu berjalan dengan lancar ataupun mungkin juga kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala di beberapa hal tapi waktu saya pergumulkan kata-kata ini di saat satu titik di mana kehidupan manusia mungkin kita tidak bisa menghandle segala sesuatunya saya berdoa disampai usia tua kita bahkan sampai di mana disitu ada satu lirik yang akan selalu menggendong mungkin kita tidak bisa kerjakan apapun di saat-saat masa masa tua kita tetapi Tuhan itu berikan tangannya buat kita Tuhan berikan punggungnya buat kita untuk menggendong kita Tuhan berikan pelukannya yang terbaik buat kita untuk kita terus berjalan di dalam setiap rencana Tuhan jadi disini waktu saya duduk di depan saya berdoa Tuhan bahwa seluruh jemaatmu untuk kita sama-sama bisa mengakhiri kehidupan ini dengan penuh kemenangan dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita doakan di hadapan Tuhan Tuhan mendengar dan saya rindu walaupun mungkin disini banyak anak-anak muda dan juga tidak kalah juga ada beberapa orang yang sudah berusia saya selalu berdoa bagi kita semuanya bahwa sampai akhir hidup kita disaat kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa tangan kuat Tuhan yang selalu menggendong kita jika Tuhan tetap ada di masa-masa kita pada akhir hidup kita bahkan hari ini disaat kita masih ada di dalam kondisi yang fit Bapak Ibu Saudara semuanya jangan salah Tuhan itu selalu tersedia bagi kita di dalam segala kondisi dan keadaan jangan hanya mencari Tuhan di dalam kondisi yang terberat di dalam hidup kita jangan hanya mencari pribadi Tuhan di dalam kondisi yang paling susah dalam kehidupan kita tetapi carilah Tuhan di dalam setiap waktu di dalam hidup kita yang mau katakan amin hari ini saya akan menyampaikan salah satu tema kotbah yaitu melatih telinga roh dan kepekaan Bapak Ibu Saudara semuanya namanya melatih itu bukan hanya sebagai sebuah shortcut atau jalan pintas untuk kita mencapai sebuah yang namanya pendengaran kita kan suara Tuhan ya Tuhan selalu memperdengarkan suaranya bagi kita dia selalu memperdengarkan suaranya bagi anda dan saya lewat firman lewat setiap orang yang ada di sekitar kita lewat pemimpin-pemimpin kita tetapi yang namanya melatih itu tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja tetapi dilakukan secara terus menerus dan perjalanan kehidupan kita dari hari ini sampai pada akhirnya nanti itu adalah sebagai sebuah tempat latihan kita untuk kita terus mendengarkan suara Tuhan untuk kita terus mendengar suara Tuhan dari dalam hati kita saya ambil dari kejadian pasal yang ke enam ayat satu sampai yang ke delapan kejadian pasal yang ke enam ayat satu sampai yang ke delapan Bapak Ibu sudah semuanya oke bisa ya kejadian enam ayat satu sampai yang ke delapan judulnya adalah kejahatan manusia ketika manusia itu memulai bertambah banyak dan banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja ayat yang keempat pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa di jaman purbakala orang-orang yang kenamaan ayat yang kelima ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka selanjutnya tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Bapak Ibu kenapa saya ambil dari ayat ini tentang berbicara mengenai melatih telinga roh dan kepekaan firman ini menjadi sebuah gambaran bagi setiap kita saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai yang kedua ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlanya di muka bumi bagi mereka lahir anak-anak perempuan maka anak-anak Allah anak-anak yang namanya disitu disebut sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan melihat awal mulanya itu dimulai dengan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka Bapak Ibu sudah semuanya kecenderungan daripada manusia adalah melakukan segala sesuatu yang disukai firman sudah berkata kita berkata demikian dan kita bisa melihat dari judul periklopnya adalah kejahatan manusia kejudulan daripada setiap manusia itu lebih menyukai melakukan apa yang disukai dibandingkan apa yang disukai Allah apa yang disukai Tuhan dan berfirmanlah Tuhan di ayat yang ketiga rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja ada satu hasil atau ada sesuatu hal yang bisa terjadi dimana kita melakukan apa yang kita sukai yaitu roh Allah itu pergi daripada hidup kita diambil daripada hidup kita karena karena manusia itu hidup lebih cenderung kepada daging kepada keinginannya sendiri kepada keinginan manusiawinya dan inilah menjadi pergumulan kita hari-hari ini bapak ibu saudara semuanya kita lihat bagaimana kisah daripada Nuh dimana Tuhan menghapuskan umat manusia pada saat itu generasi yang besar di dunia ini generasi manusia yang begitu besar dihapuskan dari muka bumi kecuali satu keluarga Nuh dan keluarganya hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana dari seorang Nuh dia tetap berdiri di dalam satu kebenaran dia tetap berdiri di dalam sebuah prinsip di dalam kehidupannya secara pribadi dan menjauhkan diri dari apa yang namanya yang mendukakan Tuhan hal-hal yang tidak disukai Tuhan mungkin hari ini kita lebih menyukai apa yang kita sukai dibandingkan apa yang Allah sukai berdoa saat teduh tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah prime time dalam kehidupan kita saya bersyukur Anda bisa menyediakan waktu di tempat ini berarti kita tahu yang terbaik di dalam hidup kita tetapi kadang-kadang kita juga perlu memperhatikan di dalam keseharian hidup kita apakah kita ada di dalam satu koridor yang benar yaitu ada di dalam apa yang disukai Tuhan kadang-kadang saat teduh berdoa itu hal yang biasa di dalam kekristenan kita tetapi bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang Kristen pada kenyataannya itu menjadi sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang susah menjadi sesuatu yang penuh dengan perjuangan kalau kita lihat dari bahasa aslinya rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia ternyata supaya roh Allah tinggal di dalam kehidupan manusia itu begitu susah roh Allah untuk tinggal di dalam kehidupan kita itu kayak sebuah perjuangan yang besar oleh karena itu hari ini bapak ibu saudara semuanya kita akan sama-sama belajar bagaimana kita ini tetap ada di dalam medan latihan kita supaya kita bisa menjadi orang yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerti setiap petunjuk yang diberikan kepada Tuhan tentang arahan tentang tujuan tentang hal yang perlu kita lakukan dan harus kita lakukan jangan sampai dari ayat ini dari firman ini menjadi sebuah firman yang berlalu dalam kehidupan kita sehingga kebinasaan itu menghampiri kita saya gak ingin kenapa saya tadi berdoa di depan Tuhan bawa setiap jemaatmu sampai akhir dari kehidupan kami sampai tua dari kehidupan kami mungkin kita berpikir ah masih panjang masih 40 tahun 50 tahun 60 tahun ke depan masih panjang sekali tetapi saya berdoa Bapak Ibu pasti kita akan melalui masa-masa tua kita disitu pun saya berdoa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita bahkan di saat kita mungkin tidak kuat Tuhan memberikan kekuatan bagi kita diberikan tangannya buat kita dia berikan punggungnya bagi kita dia berikan lengannya untuk mengangkat kita tetapi hari ini kita mau sama-sama ngerti dan melakukan secara sungguh-sungguh lewat kehidupan kita pribadi untuk menjadi orang-orang yang mau melatih telinga roh dan kepekaan kita akan suara Tuhan Pak bagaimana suara Tuhan itu ada di sekitar kita sebenarnya Tuhan itu bisa berbicara di dalam segala sesuatu Tuhan bisa berbicara lewat firmannya yang disampaikan di dalam sebuah ibadah Tuhan bisa berbicara lewat firman yang kita baca kita renungkan setiap hari Tuhan bisa berbicara lewat setiap kelompok-kelompok sel yang kita ada pada saat itu bahkan di saat ada bisikan di dalam hati untuk kita melakukan sesuatu untuk mengingatkan kita akan sesuatu hal demikianlah suara Tuhan itu diperdengarkan kepada setiap kita pertanyaannya bagi kita hari ini apakah kita menjadi orang yang mau mendengarkan suara itu atau tidak apakah kita mau melakukan suara Tuhan itu atau tidak roh Allah ada penuntun dan penolong di dalam kehidupan kita dan dia rindu selama-lamanya tinggal di dalam kehidupan kita untuk itu kita perlu setiap hari terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melatih telinga roh kita melatih kepekaan kita kita tidak seperti meletakkan air minum ini disini kemudian kita bisa mendengarkan suara Tuhan tetapi kita perlu melatih itu setiap hari bapak ibu saudara semuanya setiap kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan perlu kita doakan dan untuk berdoa kita tidak bisa berdoa sekali tetapi kita terus berdoa lakukan itu terus-menerus di dalam hidup kita di dalam saat teduh kita Tuhan aku mau mendengar suaramu pendengarkan suaramu kepadaku aku ingin mendengar aku ingin taat kepadamu demikianlah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu mencapai garis finish sesuai dengan tuntunannya bukan dengan caranya sendiri kita tahu sama seperti firman ini jika manusia hidup dari apa yang disukainya pada akhirnya kebinasaan yang terjadi Tuhan ingin mengingatkan setiap kita dengarkan suara Tuhan lakukan apa yang Tuhan sukai kerjakan apa yang Tuhan sukai itu yang menjadi agenda di dalam kehidupan kita hari ini dan selanjutnya kita tidak bisa mengesampingkan firman karena kita hidup dari firman kenapa saya bilang kita kita ini adalah berasal dari firman kita ini adalah ciptaan Tuhan dan Allah kita adalah firman dan kita ini berasal dari firman untuk itu sumber segala sesuatu yang bisa memberikan hidup di dalam kehidupan kita itu seharusnya berdasar dari firman itu berasal dari firman untuk itu kita harus berdasar untuk itu kita harus meletakkan seluruh kehidupan kita di atas firman Tuhan Bapak Bapak Sudara semuanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda Bapak Ibu Sudara semuanya ada 3M saat saya sebut 3M mungkin ada dari beberapa Anda sudah familiar dengan namanya 3M sebuah merek atau kalau dunia otomotif biasanya ada satu perekat yang begitu luar biasa itu bisa merekatkan segala sesuatu di mobil ataupun perangkat-perangkat apapun ada 3M yang ingin saya bagikan ada 3M yang akan saya bagikan hari ini supaya kita ini menjadi orang-orang yang mau atau kita siap untuk menjadi orang yang dilatih atau hidup di dalam melatih telinga roh dan kepekaan M yang pertama Bapak Ibu Sudara semuanya adalah menjaga hidup kita itu diantara dua pilihan hidup kita ini diantara dua pilihan pilihan yang pertama adalah hidup di dalam roh pilihan yang kedua adalah hidup di dalam daging apakah kita mau saat ini hidup di dalam kekudusan atau hidup di dalam dosa itu adalah sebuah pilihan dan M yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga sekali lagi kita diciptakan di dalam sebuah kekudusan awal mula kita hadir di dunia ini Tuhan menciptakan kita di dalam kekudusan dan di saat kita mau mendengarkan suara daripada Tuhan dimana pribadi Allah itu adalah roh dan pribadi Allah itu adalah pribadi yang kudus maka posisi kita pun juga seharusnya ada di dalam posisi kekudusan karena di dalam kekudusan tidak bisa bercampur dengan yang namanya dosa kalau kita mau mendengar suara Tuhan kita terus harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan kita tahu pada akhirnya dari firman yang kita baca hari ini Nuh mendapat sebuah kasih karunia daripada Tuhan kalau saya teruskan di ayat yang ke sembilan bapak ibu saudara semuanya judul perikopnya adalah riwayat Nuh inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sejamannya berarti ada di dalam sebuah posisi dijagai atau dengan sengaja menjaga diri hidup di dalam kekudusan bapak ibu saudara semuanya Nuh ini adalah manusia biasa dia bukanlah sebagian Allah sebagian manusia sama seperti Yesus tetapi dia adalah manusia manusia biasa yang hidup di dalam daging tetapi dengan firman ini berarti menegukan kepada setiap kita sebagai manusia pada saat ini bahwa kita ini bisa hidup di dalam kekudusan supaya roh Allah itu bisa memperkatakan perkataan-perkatanya kepada kita kita harus ada di dalam posisi yang kudus katakan kepada diri anda kepada diri kita masing-masing aku harus ada di dalam posisi yang kudus dan itu tidak bisa bekerja bekerja secara otomatis bapak ibu saudara semuanya kita perlu mengusahakannya kita perlu mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita tidak bisa secara otomatis itu ada di dalam hidup kita jika Nuh saja orang yang pada saat itu hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dia bisa menjadi pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan kita pun juga bisa kita pun saat ini dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan Allah itu kudus Allah itu tidak dapat bercampur dengan dosa dosa itu membawa kita itu menjauh daripada Allah Bapak Ibu Saudara semuanya pernah tidak Anda ngobrol coba ngobrol dengan seseorang contohnya saya ngobrol dengan seseorang disini namanya dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan dosa itu menjauhkan kita daripada Tuhan untuk itu kita diingatkan kembali untuk kita hidup di dalam kekudusan disaat saya ngobrol dengan seseorang saya ngobrol biasa kemudian saya coba untuk menjauh dari orang yang ngobrol dengan saya dia sedang ngomong sama saya mungkin saya masih bisa dengar tetapi saya menjauh lagi saya saya menjauh daripada orang yang ngobrol dengan saya mungkin saya masih bisa dengar secara samar-samar saya bisa dengar saya coba menjauh lagi masih A-I-O-E-O yang mungkin masih bisa terdengar tetapi saat saya menjauh dan menjauh dan menjauh suara daripada orang yang saya ajak ngobrol pasti tidak akan pernah terdengar nah bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan jika kita masih hidup di dalam dosa yang membatasi kita dengan pribadi Tuhan tidak akan pernah bisa kita sudah diberikan sebuah pintu dimana kita tidak usah membayar dengan mahal untuk kita masuk di dalam kekudusan Tuhan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita Bapak Ibu tinggal kita mau melangkahkan kaki kita atau tidak dan jangan berbuat dosa lagi supaya apa supaya kita ada di dalam posisi dekat dengan pribadi Allah kita dan kita bisa mendengar kalau saat ini saya berdiri di tempat ini dan saya ingin mendengar suara yang ada di belakang sana saya perlu berlari ke sana dan jika saat ini mungkin kita sadar kita ada di dalam posisi berdosa bapak ibu saudara semuanya sekali lagi Tuhan sudah mengampuni segala dosa Tuhan sudah mengampuni apapun dosa yang kita lakukan apapun yang kita perbuat asal kita percaya dan kita mau berbalik jika kita ada di dalam posisi ini dan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita lakukan kita perlu berlari berlari kemana berlari mendekat kepada Tuhan jauhi dosa kalau hari ini kita mungkin masih ada di dalam kondisi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan coba koreksi hati kita koreksi hidup kita apakah masih ada dosa-dosa yang tertinggal atau masih kita tetap lakukan atau tetap kita pegang kita perlu tanggalkan itu dan berlari kepada Tuhan semakin dekat dengan Tuhan kita akan semakin bisa mendengar jaga hidup kita yang pertama menjaga jaga 3M yang pertama jaga diri kita di dalam kekudusan Bapak Ibu M yang kedua adalah mendengar sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan itu secara langsung dari dalam hati kita dan itu perlu dilatih Tuhan berikan satu tips di dalam pada saat saya sebelum naik bilang sama anak-anakku berdoalah minta supaya hati setiap anak-anakmu bisa mendengar Bapak Ibu Saudara semuanya jika kita minta sesuatu kepada Tuhan itu secara gampang biasanya kita gampang untuk mendoakannya tetapi pernahkah kita minta sama Tuhan Tuhan aku mau dengar suaramu dong kalau minta ini minta itu itu gampang tetapi pernah tidak kita minta sama Tuhan Tuhan aku ingin dengar suaramu sekali lagi hidup kita ini ditentukan oleh firman dan kita butuh firman untuk kita berjalan sampai akhir dari kehidupan kita hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mendengar apa yang dilakukan Nuh sehingga dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah karena hidupnya bergaul pergaulannya Nuh itu bukan hanya pergaulan satu hari satu malam tetapi pergaulannya Nuh itu pergaulan panjang dimana dia terus menjaga hidupnya dimana dia terus memposisikan hidupnya itu dekat dengan pribadi Tuhan dan di saat posisi kita dekat dengan Tuhan kita pasti akan bisa mendengar suara Tuhan sekali lagi kita bisa mendengar itu dari pemimpin-pemimpin rohani kita setiap pengkotbah yang menyampaikan firman Tuhan kepada Anda kita dengarkan sama-sama setiap pemimpin-pemimpin CG yang menyampaikan firman pada saat kita duduk diam di CG dengarkan saat kita merenungkan firman Tuhan saat kita membaca firman Tuhan baca itu dan resapi masukkan itu di dalam hati firman ini tidak hanya sekedar dibaca bapak ibu saudara semuanya tetapi direnungkan apakah ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan atau tidak apakah ada hal-hal yang menjadi teguran bagi kita atau tidak apakah ada hal-hal yang menjadi sebuah peringatan bagi kita atau tidak kedamaian dan sukacita kita itu bukan hanya sekedar kita selesai membaca firman Tuhan pada hari ini tetapi kedamaian kita setiap hari saat kita baca firman Tuhan adalah di saat kita mau merenungkan firman itu siang dan malam kedamaian kita itu bukan hanya sekedar aku sudah baca firman Tuhan saat kita disebut sebagai orang yang rajin baca firman Tuhan jangan hanya puas di area itu jangan hanya puas di saat kita bisa mendengar saja tetapi Tuhan inginkan lebih merenungkan itu menjadikan itu bagian di dalam hidup kita sekali lagi menjadikan itu bagian di dalam kehidupan kita Nuh tidak memilih untuk bergaul dengan orang-orang sebangsanya yang pada saat itu tidak mengenal pribadi Allah bahkan hidupnya hancur hidupnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri pada akhirnya mereka hidup di dalam kedagingan mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu mereka hidup dengan kekerasan padahal itu menjadi satu hal yang lumrah pada saat itu Nuh tidak memilih untuk menjadi sama seperti mereka dan sekali lagi melatih kepekaan roh dan suara Tuhan itu perlu yang namanya usaha kita perlu mengusahakannya itu di dalam hidup kita M yang kedua yaitu mendengar kalau hari ini mungkin kita belum bisa mendengar secara pribadi suara Tuhan di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara semuanya dengarkan suara Tuhan dari firman yang Anda baca dengarkan suara Tuhan dari firman yang dibagikan di dalam ibadah di dalam CG atau kita mungkin jika ya pasti Anda punya gadget masing-masing Anda bisa putar kotbah dimanapun Anda berada dengarkan tetapi bukan hanya sekedar didengarkan masukkan itu di dalam hati menjadi bagian di dalam kehidupan kita dan M yang terakhir dari 3M yang saya bagikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya mengerjakan atau melakukan di Lukas 11 ayat 28 dikatakan disitu berbahagialah orang yang memelihara orang yang merenungkan firman Tuhan dan memelihara memelihara itu bukan berarti cuma segedar dibaca selesai tetapi memelihara itu melakukannya di dalam kehidupannya maka hidupmu akan menjadi berbahagia sebab apa apa yang dijanjikan Tuhan dari firman ini di saat kita menjadikan firman ini bagian di dalam kehidupan kita apa yang dijanjikan dari firman ini pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita M yang ketiga mengerjakan melakukan Allah disukakan bukan dengan setiap apa yang kita lakukan tetapi Bapak Ibu sudah semuanya Allah itu suka disukakan disaat kita itu sampai di dalam setiap rencana Tuhan ya Tuhan itu suka dengan apa yang kita lakukan disaat kita tunduk kepada firman tetapi disaat kita melakukan firman jangan setengah setengah kemudian kita berhenti di tengah jalan tetapi disaat kita sampai di setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita disaat kita berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan setiap hari membawa kita di dalam satu titik dimana Tuhan rencanakan hidup kita disitulah kesukaan Tuhan Tuhan menginginkan kita tidak hanya kita setia di satu hari dua hari tiga hari tapi sampai pada akhir dari kehidupan kita kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan atau melakukan firman Tuhan ketaatan kita itu tidak diukur hanya dari saat kita ini mendengarkan saja Bapak Ibu tetapi ketaatan itu diukur di saat kita ini sungguh-sungguh melakukan firman itu di dalam kehidupan kita itu yang namanya taat saat Anda berbicara kepada orang mungkin orang tua orang tua di sini memberikan sebuah perintah kepada anaknya minta tolong ambilin gelas itu anaknya ngangguk berarti anaknya dengar tetapi tidak melakukan itu namanya ketaatan atau tidak bukan ketaatan itu adalah sebuah tindakan atau berlaku dari sebuah yang namanya perintah demikianlah Bapak Ibu sudah semuanya kita tidak diajar hanya untuk mendengarkan saja tetapi juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu bagaimana kita melatih kepekaan roh ada 3M yang ingin saya kembali ingatkan menjaga menjaga hidup kita di dalam kekudusan mendengar siapapun yang berbicara kepada kita asal itu berasal dari firman Tuhan tunduklah dengan setiap kebenaran firman yang dibagikan yang ketiga melakukan berikan hatimu bukan hanya sekedar hati tetapi hidupmu berjalan bersama-sama dengan Tuhan berjalan di dasari kebenaran firman Tuhan dan dilakukan dengan penuh ketaatan Bapak Ibu saya percaya dengan menjaga dengan mendengar dan melakukan Tuhan akan bawa kita di dalam sebuah karunia sama seperti Nuh dia menyelamatkan satu generasi di muka bumi ini tanpa Nuh mungkin kita tidak ada hari ini dan saya yakin dan percaya bahwa dari menjaga mendengar melakukan kita akan bisa mencapai sebuah kasih karunia Tuhan kasih karunia Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang harta benda kekayaan tetapi juga pemakaian di saat Anda taat di saat kita setia melakukan apa menjadi kebenaran firman Tuhan Tuhan pun juga memberikan kepada setiap kita kepercayaan kasih karunia demi kasih karunia kepercayaan demi kepercayaan kepada kita berkat pasti ada anugerah pasti ada tetapi jauh lebih daripada itu pemakaian Tuhan pun siap diberikan kepada kita amin Bapak Ibu Saudara semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih